Saudara-saudara terkasih selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam rendungan pagi, menduan, menyatu dalam doa dan rendungan, dari kata terang, beses roca poro perto, hari kamis 1 agustus 2024 bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Saudara terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lur kunung selamat, itul kali serayu, muka-muka poros tulur selamat lan rahayu. Hari ini kita akan mendengarkan sabar Tuhan dari Injil Matius 13, 47-53. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seombama pukat yang dilakukan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu, tarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir jaman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kerta kiki. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, Ya kami mengerti. Maka bersabdallah Yesus kepada mereka. Karena itu, setiap alih taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seombama seorang tuan rumah, yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perpedaraannya. Setelah selesai menyampaikan perembamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sudah setelah terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mewartakan tentang kerajaan surga yang diumpamakan dengan bukat yang dilakukan di laut dan menghasilkan aneka macam ikan. Ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Ikan-ikan akan dipilah. Yang baik akan dibawa, dan yang tidak baik akan dibuang. Sudara, itulah kehidupan kita. Kita bebas memilih hidup kita akan menjadi orang baik yang melakukan kehendak Allah atau menjadi orang tidak baik atau orang jahat yang tidak melakukan kehendak Allah. Jika memilih menjadi orang baik, maka kita akan diselamatkan. Namun, sebaliknya, jika kita memilih menjadi orang jahat, kita tidak menerima keselamatan itu. kecuali kita bertobat. Semoga dengan sahabat Tuhan, hidup kita selalu terarah pada kebaikan. Sehingga kita menjadi orang-orang baik yang selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kita akan mendapat keselamatan. berjuanglah senantiasa untuk selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Allah yang penuh kasih, berganti kami semua akar kami, setia dalam perjuangan, menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan, dengan selalu melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan sendiri. Berkati kami dan pekerjaan hari ini agar setara dengan kehendakmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang mengkuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian selamat proaktifitas. Tuhan memberkati. Salam. Mendohan.